Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Sekiranya istriku ini adalah pilihanmu di atas Aresi Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Karuniakanlah aku sifat kasih dan ridho atas segala perbuatannya Sekiranya istriku ini adalah bidadari untukku di sunggamu Impahkanlah aku dengan sifat kesabaran dan kelemputan untuk menghadapi dirinya Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya yang sungguh bagiku amat susah kulakukan Jadikanlah istriku ibu yang menjadi tiang agama anak-anakku Dan aku menjadi tiang negara yang di bawahku Sekiranya istriku ini jodoh yang dirahmati olehmu Maka berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala tingkah lakunya Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu Kau yang maha mengetahui apa yang terbaik untukku Kau juga maha mengampuni segala kesilapan dan segala dosa yang sudah aku lakukan Sekiranya aku tersilap membuat keputusan Bimbinglah aku kejalanan yang engkau didoi Sekiranya aku lalai dalam tanggung jawabku sebagai suami Maka hukumlah aku di dunia Tetapi bukan di akhiratmu Sekiranya aku ingkar denganmu Berikanlah aku petunjuk ke arah rahmatmu Ya Allah, sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukmu Aku buta tanpa bimbinganmu Aku cacah tanpa hidayahmu Aku hina tanpa rahmatmu Ya Allah, ya muka libal kulu Kuatkanlah hati dan semangatku Tambahkan aku menghadapi segala cobaanmu Jadikanlah aku suami yang disayangi istri Bukan muka hatiku untuk menghayati agamamu Bimbinglah aku menjadi suami yang terbaik bagi dirinya Hanya padamu, ya Allah, ku mohon segala harapan Semua yang kulakukan adalah semata untuk kebahagiaan istri dan anakku Tapi mungkin dengan segala kekuranganku Sebagai manusia Aku kadang ditapsirkan salah Hanya engkau yang bisa membimbingku Hanya engkau letak tawakalku Karena aku sadar hinanya aku Karena aku insan lemah yang sering keliru Karena aku sering lupa dengan keindahan dunia ini Karena kurang kesabaranku menghadapi ujian darimu Karena itu aku pasrah dengan segala keputusanmu Ya Allah, ya Allah, ya Allah Sesungguhnya diriku ini hanya hambamu yang lemah dan fakir Lipahkanlah rumah tanggaku dengan penuh mawata Jadikanlah rumah tanggaku sebagai rumah tangga yang sakina Setiap keberhasilan yang ada dalam keluarga kami Adalah semata keberhasilan istri dan anakku Sebagai hambamu Dan setiap dosa yang mereka lakukan adalah semata Karena aku yang kurang pandai Sebagainah kodabah terah keluarga ku Aku mohon ampunan kepadamu, ya Allah Atas segala dosa-dosa yang telah aku lakukan Amin, ya Allah Ya Rabbil Alamin Dengan segala yang aku miliki Atas nama Tuhanmu Aku mencintaimu Wahai ibu dari anakmu